Gigi udah dicopotin Ini rem belakang udah hilang Harusnya disini rem belakang Disini kan harusnya persneling nih Udah hilang Ya Inilah kalo bisa cinta-cinta kita bersama ya Kebayang kalo Kita seribu sepeda motor listrik Pagi-pagi itu gak Gak ribut ya bang Gak berisik terus langit-langit udah cerah Semalam kan Jokowi barusan Ini udah kayak bawaannya kayak motor Matic Kupelingnya hilang jadi rem belakang Ini jadi rem depan Untuk layak jalan ya Lampu harus hidup Lampu sen harus nyala Klection ada Ya kelengkapan standar lalu lintasnya lengkap lah Ada-ada beberapa punya kawan-kawan kita penasaran gitu Ada yang kirim Vespa Ada yang kirim motor Bebe Gitu Artinya Kalo konversi itu kita gak ngerubah Desain motor sebenarnya Kita cuma Mengubah komponen Gampang ngergainya Cuma itu tadi lah Yang mahal disitu adalah ide ternyata Ini Vespa dan Bebe ini dengan wort yang sama? Ya sama-sama 350 wort udah lumayan kenceng nanti kita Ini ada dua percepatan lagi Halo Jadi untuk Untuk ke pasar Untuk ke kantor Lebih dari cukup Menurut Menurut aku pribadi Karena gak mungkin juga ke kantor ngebut-ngebut kan? Ketika di konversi ini kita punya SDNK baru Identitas mesin baru gitu Supaya Ya Kita terdata dengan baik dan benar Bukan run more gitu Kan harus punya pegangan tuh SDNK surat tanda nomor kendaraan Sementara mesinnya udah kita turunkan Nah tapi disini ada nomor Nomor barunya Nah itu yang mau kita register Jadinya nanti kan Vehicle Identity Number Penjejakan abang sampai saat ini Gimana cara pendaftarannya? Prosesnya? Harus Harus didudukan itu Lantas Dan kawan-kawannya Itu yang belum ada waktu kita kan Belum-belum Kita udah mau Mau demisi dulu kan Kalau kita mau buat sesuatu yang baru Kalau mereka ada solusi Karena kan mereka yang berwenang Kita kan cuma usul Gitu Kalau di Jakarta udah disertifikasi tuh Yang dari Elder Gerets Ada-ada niat lagi tuh Gitu 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 Gitu